selamat siang apa kabar sobat muardi semua berjumpa lagi dalam acara live streaming RSUD Dr. Muardi dalam hal ini siang hari ini kita akan membawakan acara yaitu ghosting yaitu gastroenterologi live streaming ya ghosting ya kekenian banget namanya ya pada hari ini siang ini kita kedatangan narasumber beliau guru kami senior kami di bidang gastroenterologi kami aturkan beliau dokter Dr. Trianta Yuli Pramana spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi binasim selamat siang Dr. Trianta Yuli Pramana selamat siang kabar baik dok Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih sekali Dr. Yuli kami siapa Dr. Yuli Dr. Yuli Dr. Yuli beliau adalah kepala divisi di gastroenterohepatologi di KSM penyakit dalam beliau juga adalah KKSM penyakit dalam di RSUD Dr. Nwadi dan beliau juga adalah guru saya juga di bidang gastroenterohepatologi pada kesempatan kali ini siang ini kita akan membawakan tema ataupun topik yaitu mengenai endoskopi diagnosis JITU dan terapi untuk gangguan pencernaan Mungkin Sobat Mewardi semua sudah mendengar ataupun sudah mengenal apa itu endoskopi bahkan ada beberapa Sobat Mewardi mungkin yang sudah pernah dilakukan endoskopi dan sudah mungkin beberapa kali dilakukan endoskopi di RSUD Dr. Nwadi mungkin akan kita bahas semuanya mengenai endoskopi dan hepatologi apa itu penyakit apa saja yang mungkin berhubungan dengan itu kemudian pelayanan apa saja yang terdapat di dalam hal ini kita ada pelayanan minimal invasif ya dok ya ya disitu salah satunya adalah endoskopi dan hepatologi ya untuk yang pertama mungkin kami pembukaan dulu Dr. Yuli yaitu mungkin teman-teman bagi yang kurang mengenal atau belum mengenal mengenai endoskopi sebenarnya endoskopi itu apa sih dok dan itu gambarannya bagi kita orang awam itu kayak apa apakah seperti dilakukan operasi ataukah seperti dilakukan scanning dan sebagainya monggo Dr. Yuli ya teman-teman sahabat sekalian teman hadirin sekalian yang hadir di acara siang ini jadi endoskopi sendiri itu gampangannya adalah alat untuk melihat yang ada di dalam jadi dengan peralatan-peralatan yang melibatkan kamera dan seterusnya dan skop bahasanya gitu nah karena yang kita lihat itu saluran cerna maka kita sebutnya sebagai endoskopi saluran cerna hanya karena karena kebanyakan kasus adalah saluran cerna dalam hal di masyarakat makanya kalau kita mendengar kata endoskopi itu berkonotasi pada endoskopi saluran cerna sesungguhnya organ-organ lain misalnya lutut sendi lutut gitu ya itu kan ada di dalam ada rongga-rongganya itu ada ada alat kecil masuk kamera kemudian melihat di dalamnya itu juga endoskopi tapi karena lutut sendiri sebutnya atroskopi kemudian saluran kemih gitu itu juga bisa endoskopi sebut sitoskopi gitu teman-teman ya begitu ya jadi itu gambarannya seperti itu ya sobat penguarti jadi ada alat semacam alat kamera untuk masuk ke dalam sistem pencernaan kemudian untuk sobat muarti dok kapan sih kita apa ya di harus tuh ataupun disarankan untuk melakukan pemeriksaan endoskopi ya betul apakah tiba-tiba pasien itu nyeri perut kemudian harus di endoskopi dan bagaimana mual muntah dan sebagainya kapan sih mungkin bagi teman-teman sobat muarti untuk melakukan pemeriksaan endoskopi dok ya ini sesuatu yang penting sekali untuk kita pahami bareng bahwa endoskopi sendiri itu ada yang untuk diagnostik dan ada yang untuk terapetik atau pengobatan nah untuk diagnostik sendiri itu ada yang diagnostik dalam konteks screening jadi deteksi dini misalnya ya itu namanya screening itu bisa jadi misalnya misalnya endoskopi kan ada atas dan bawah yang bawah namanya kolonoskopi yang atas upper endoskopi yang disebut endoskopi itu sendiri nah misalnya usia 50 tahun belum pernah dilakukan kolonoskopi dalam hal untuk screening keganasan saluran cerna bawah keganasan usus besar maka karena di atas 50 tahun boleh dilakukan kolonoskopi itu indikasinya ya memang tidak ada keluhan apa-apa tidak ada ini gitu tetapi lebih banyak untuk screening menemukan dini keganasan saluran cerna begitu nah kemudian memang yang paling populer karena kasusnya paling banyak adalah endoskopi bagian atas sakit mas sakit ini nah kapan di endoskopi pada intinya adalah kalau memang ada tanda bahaya daya alarm sintung alarm sintung tanda bahaya itu maksudnya begini ada perdarahan baik perdarahan mutah darah atau berak darah gitu ya itu alarm sintung tanda bahaya sehingga sumber perdarahan harus dilacak harus dipastikan begitu apa gitu nah perdarahan sendiri misalnya tidak harus mutah buahnya tidak harus berak darah banyak jadi misalnya BAB-nya hitam gitu ya mulus-mulus sedikit tidak mutah darah berak hitam berak hitam itu kita nyebutnya juga ada perdarahan di saluran cernak maka itu alarm sintung juga perlu diendoskopi mutah-mutah mutah-mutah yang terus-menerus sudah diobati mutah lagi itu juga alarm sintung penyebab mutah apa ini berat badan turun tanpa diketahui penyebab penyebabnya tidak jelas penyebabnya tidak jelas kok berat badan turun ya kalau padahal juga tidak dia perlu diendoskopi itu untuk diagnostik untuk mencari nah endoskopi sendiri itu bisa untuk terapetik sesuai dengan kebutuhan gitu ya betul sekali jadi kami highlight sedikit dari keterangan dari dokter Nili tadi jadi ada endoskopi atas ada endoskopi bawah kemudian ada endoskopi untuk screening dan ada endoskopi untuk terapi jadi mungkin kemudian kapan kita akan melakukan endoskopi bagi teman-teman sobat muarti tadi dokter Yudi sudah menjelaskan banyak sekali tanda-tanda seperti itu jadi bagi teman-teman sobat muarti yang memang ada sesuatu tanda dan gejala yang disebutkan tadi dari dokter Yudi tadi mungkin bisa langsung datang ke muarti untuk melakukan screening ataupun penagaan diagnosis dengan endoskopi gitu kemudian selain endoskopi dokter Yudi di pelayanan minimal informasif ini kan kita juga ada hepatologi ya dok pelayanan hepatologi penelayanan hepatologi sebenarnya di muarti ini dok pelayanan hepatologi itu kalau seringnya sobat muarti itu hanya mengenal USG abdomen selain dengan USG abdomen itu kita di muarti ini khususnya di bidang gastroenterolo hepatologi ini ini pelayanan apa yang mungkin bisa didapat dari teman-teman sobat muarti dokter ya betul jadi begini teman-teman jawab sekalian apabila apabila USG di daerah USG di daerah ditemukan suatu kista atau suatu abses misalnya ya itu sesungguhnya tidak harus serta-merta dibuka di operasi gitu nah kami di hepatologi bisa melakukan penyedotan gitu disedot gitu ya bisa kemudian misalnya ada benjolan gitu benjolan sudah dilacak tidak ketemu-ketemu penyakitnya jenisnya apa gitu ya Pak Dede jenisnya benjolan itu benjolan apa itu kadang bisa langsung tegak tetapi ada suatu saat tidak bisa langsung tegak nah kita bisa melakukan biopsi sehingga mendapatkan jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop jadi memang hepatologi bukan hanya sekedar untuk USG saja ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa dikerjakan gitu ya terima kasih Dr. Yuli jadi ada pelayanan hepatologi ya item pelayanannya cukup banyak ya hepatologi tadi kemudian di Muadini dok kalau kita melihat ataupun membaca reflect-lifat di Muadini hepatologi kita ada fibroscan juga ya mungkin ada RFA mungkin salah satu keunggulan dok mungkin di Muadini ataupun dibanding dengan rumah sakit di sekitarnya mungkin Dr. Yuli bisa menjelaskan fibroscan itu apa sih kemudian RFA atau radio frekuensi ablasi itu yang bagaimana ya teman teman-teman sekalian jadi semakin maju teknologi Alhamdulillah Bapak Direktur memberikan alat-alat yang semakin komplit kepada kita ya ya Fibroscan itu untuk menghitung jaringan ikat yang tumbuh jadi di masyarakat kan banyak sekali orang kena hepatitis B maupun C atau sekarang semakin banyak Bapak Ibu sekalian kasus-kasus inflamasi leber oleh karena lemak yang disebut dengan VT leber nah kemudian kalau terjadi inflamasi disebut dengan Nes ya atau ekstrat hepatitis itu bisa tumbuh jadi cirosis bisa tumbuh mengeras itu nah tumbuh mengeras itu karena pertumbuhan jaringan ikat nah jaringan yang tumbuh ini bisa dilihat dengan biopsi invasi beda dengan Vibroscan kami disini ada alat Vibroscan untuk menghitung jaringan pertumbuhan jaringan ikat itu sehingga jaringan ikat bisa kita hitung kita bisa melakukan tindakan dengan seperlunya pengobatan pengobatan perlunya sehingga jaringan ikat tidak tumbuh dan tidak menjadi cirosis nah itu yang Vibroscan nah kalau yang RF apa radioprevensi ablasi itu begini Bapak Ibu sekalian apabila ada benjolan kecil di lever tumor tumor di lever baik itu primer tumor asli di lever maupun penyebaran dari tempat lain itu selain di reseksi di reseksi itu dipotong diambil gitu ya nah kita punya alat RFA namanya jadi kita kita eradikasi benjolan kecil di lever kita hilangkan dengan cara dipanasi gitu ya dipanasi dengan RFA tadi dengan radio prevensi ablasi di ablasi dihilangkan gitu kalau operasi namanya di reseksi dipotong kalau ini di ablasi gitu dihilangkan dengan alat ini nah tentu saja memang ada syarat dan kondisi tertentu sehingga bisa dilakukan ablasi sehingga Bapak Ibu sekalian kalau memang secara USG diagnostik ya di daerah pas medical checkup ada nodule ada nodule kecil gitu walaupun tidak ada keluhan apa-apa memang yang sebaiknya kita pastikan apa itu nodule nah kalau itu suatu keganasan ternyata dan ukurannya belum besar masih mungkin RFA RFA cukup efektif untuk dikerjakan sehingga tidak tumbuh gitu ya Pak Diti ya betul sekali jadi itu salah satu ataupun keunggulan dari muwati ada beberapa alat yang menunjang untuk diagnostik maupun terapi ya betul sudah ada beberapa pertanyaan dokter Yuli di chat ya untuk yang pertama dari Adi Sukmana Ananda dokter untuk kolonoskopi apakah salah satu saratnya tidak boleh punya ambien tidak silahkan dokter Yuli mungkin ini informasi yang kurang tepat ya jadi ambien bukan halangan untuk dilakukan kolonoskopi ada bayangan wah nanti di kolonoskopi akan memecah ambien betul dalam arti begini kita alat kita cukup kecil dan lentur sehingga misalnya ada orang yang kagungan ambien lah kok diare gitu diare tidak sembuh-sembuh kadang-kadang ada lendir diare sudah diobati kok masih tidak sembuh lebih dari dua minggu nah kalau diare lebih dari dua minggu yang harus kita pikirkan adalah selain kemungkinan suatu infeksi adalah keganasan nah walaupun ada ambien ya kadang-kadang ambien dah berdarah berdarah gitu ya karena diare tidak sembuh-sembuh sebaiknya dilakukan kolonoskopi dan itu ambien insya Allah kita berusaha mengerjakan pelan gitu dan tidak menganggu ambiennya bahkan kita bisa kalau dibutuhkan ternyata misalnya oh ternyata diarenya tidak apa-apa hanya radang sedikit radang kronik ya istilahnya ambien ini bisa dikerjakan kalau grade-nya dua misalnya ya sering berdarah grade-nya dua lah kami juga bisa melakukan tindakan terapetik ya Pak Didi jadi ambien tidak harus dioperasi sekarang itu tidak harus dioperasi bisa dilakukan tindakan injeksi dan lain sebagainya atau ligasi gitu ya jadi bukan suatu halangan bukan suatu halangan untuk sementara pertanyaan dari Sobat Muarti kita skip dulu ini kita akan menampilkan atau memaparkan sedikit gambaran pelayanan-pelayanan di ruang minimal invasif di RSUD dokur Muarti ya mungkin slide yang pertama ya dok menikah salah satu ya ataupun ruangan di Muarti yaitu yang baru ya ruangan minimal invasif disitu ada pelayanan endoskopi saluran terna dan hepatologi ya kemudian pelayanan tindakan minimal itemnya cukup banyak mungkin nanti ada gambar-gambarnya ya dok ya mungkin nanti kita minta dokter Yuli untuk menjelaskan kalau memang dari Sobat Muarti ada yang kurang familiar dengan tindakan tersebut ini tindakan hepatologi selain USG ada fibroscan biopsi RFA dan sebagainya ya kemudian ini endoskopi ya menggodok mungkin ini endoskopi ini endoskopi endoskopi diagnostik tadi ya endoskopi diagnostik untuk mendeteksi gitu ya jadi dokter Yuli sudah menjelaskan ada alat kamera masuk ke sistem pencernaan begitu ya ini tuh kemudian ini yang dari bawah tadi ya gambar ini kalau endoskopi Sobat sekalian bisa melihat gambarnya ya mungkin terusnya kemudian ini yang varices esophagus dok ya ini varices esophagus itu sering terjadi pada pasien hepatitis virus atau fatty liver tadi yang tidak dikelola menjadi cirrhosis komplikasinya varices esophagus mutah darah kita deteksi dengan endoskopi disini kita bisa melakukan ligasi itu pengingkatan varices Sobat sekalian nah dengan diikat varicesnya tereradikasi sehingga tidak mutah darah lagi selain diikat kita juga kadang melakukan injeksi pada varices tersebut ya gitu ya Pak Didi sehingga kejadian muntah darah bisa teratasi teratasi dan cegah gitu ini alatnya ya alatnya untuk meligasi ya nah ini Sobat sekalian kadang-kadang varicesnya itu tumbuh di dalam lambung itu ya Pak Didi ya nah itu berbeda polanya untuk tindakan kita sebutnya dengan injeksi histoakril ya risiko perdaraan jauh lebih tinggi sehingga memang teknik injeksinya lain mungkin seterusnya nah ini kalau perdaraan itu misalnya tuka ya Pak Didi tuka ngucur gitu kita punya klip emoclip ini ya jadi di 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 klip di di jepit di di jepit ya betul dengan alat ini ada sehingga perdaraan berhenti ya nah kadang-kadang Sobat sekalian ada orang yang mutah terus-mutah terus setelah di cek ternyata ada penyempitan saluran penyanaan isofagus bagian bawah ya penyempitan ini bisa macam-macam atau sumbatan banyak-banyak penyempitan ya karena gangguan sarapan namanya sarap namanya akalasia atau ditemukan suatu keganasan tumor disitu ya tumor disitu nah kita bisa melakukan pelebaran ini tergantung akalasia itu kita punya alatnya sendiri pakai balon kalau keganasan kita bisa memasang stand gitu stand isofagus gitu akalasia gitu ya kalau ini untuk alat makan dok ya betul nah ini semakin banyak kasusnya semakin banyak kasusnya jadi misalnya nyempitan ada 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 yang apa ada yang kena stroke kemudian reflect menelannya susah susah gitu ya kalau memakai selang tidak nyaman tidak nyaman dan harus diganti terlalu sering gitu ya makanya kita bisa memasang ini namanya perkutanius endoskopi gastroskomi nah kita pasang alat ini sehingga obat dan makanan secara makrok banyak kita masukkan langsung ke lambung gitu ya intinya bisa memasukkan nutrisi secara baik ya nah kalau ini IRCP nah ini kasusnya semakin banyak ya kebetulan Muardi kan rumah sakit terujukan untuk di Solo Raya dan sekitarnya untuk kasus-kasus batu kasus-kasus kuning bagian kuning mata kuning kemudian kita harus deteksi oh ternyata kuningnya itu ada sumbatan aliran calurana pedu nah kita punya alat yang disebut ini sobat sekalian endoskopik retrograd kolangio pankeratogra V nah kita deteksi ulang dengan alat ini ya yang menyumbat itu apa kalau batu ya kita ambil batunya dengan alat ini misalnya keganasan bisa kita pasang stand tergantung juga sih nanti jenisnya bagaimana selnya bagaimana jadi bisa kita kerjakan dengan ini banyak hal yang dulu harus dikerjakan dengan operasi ya Pak Kuti harus operasi lebih berisiko tinggi dengan alat-alat ini dengan IRCP batu bisa diambil lebih praktis lebih nyaman ya meminimalkan resiko betul nah ini evakuasi batu yang beri tadi ya nah ini yang tadi yang kalau ada keganasan ya tepat sekalian memang antara di operasi dan di pasang stand ternyata quality of life nya sama iya betul lebih ya secara harapan hidup quality of life nya ya hampir tidak jauh berbeda tapi angka komorbid dengan post operasi nya itu kan lebih lebih kecil ya sehingga dipasang stand ini jadi sehingga kalau sobat sekalian kalau ada saudara atau apa yang sakit kuning gitu ya kalau di daerah misalnya fasilitasnya juga terbatas minta bisa minta untuk dirujuk ke muardi sehingga nanti kami akan mendiagnosis dengan alat-alat yang ada dan memberikan treatment sesuai yang dibutuhkan kepada teman jawat sekalian ya betul sekali dong nah ini juga kebetulan kita juga sudah punya alat yang disebut dengan ultrasonografi endoskopi jadi USG tetapi ada dengan alat endoskopi ini dan dengan alat ini kita bisa mendetiki lebih rinci lebih rinci adanya misalnya sumbatan tadi gitu ada sumbatan tadi nah kemudian ada gelain-gelain di pankreas ya betul ada tumor dan sebagainya ya betul tumor di pankreas sendiri itu untuk pengambilan biopsinya itu kan open surgery lebih terlalu berisiko dengan ultrasonografi ini kita deteks dari dalam kemudian bisa kita lakukan biopsi masa di pankreas tadi atau misalnya ada kista di pankreas bisa di ambil juga gitu ya maaf nah ini yang tadi itu ya ini gambar-gambar yang untuk sebagai wawasan tambahan aja view untuk teman-teman sempat sekalian manfaat dari dari ius tadi ini polipektomi dok ya sering ini dok nah ini ternyata pada waktu kita melakukan upper atau lower endoscopy ya Pak Didi ya betul memang lebih banyak yang lower untuk polip ya Pak Didi ya polip kolon ya dok ya polip kolon nah ini kita bisa melakukan pengambilan polip tersebut jadi sehingga deteksi dini untuk usus keganasan besar itu menjadi bermanfaat sekali karena apa kalau kita ketemu polip di kolon ya itu bisa kita ambil kemudian kita pastikan ini ganas atau tidak ganas misalnya ganas tuh sudah diambil iya jadi diambil baru terapin jadi tidak berkembang menjadi ganas yang besar menyumbat saluran khususnya dok ya nah polip ini sobat sekalian belum tentu menembulkan keluhan yang signifikan belum tentu nah sehingga terlebih pada sobat-sobat kalian yang di satu trah itu ya di keluarga dari wayat polip atau keganasan kalau ada rewayat keganasan usus besar gitu ya usia sudah 50 tahun gitu ya itu ada tempat untuk screening ini walaupun tidak ada diare tidak ada ini lebih-lebih kalau ada diare kronik diare yang tidak sembuh-sembuh nah itu kadang ditumpukan ini kita bisa melakukan polipak screening screening jadi ya nah ini ini belum ya dok ya ini reseksi mukosa tapi akan berkembang ke sana ini dok stenting dok stenting esophagus yakni tadi sudah kita singgung tentang stenting esophagus jadi misalnya sumbatan esophagus di bagian distal di bagian munculnya ternyata tumor kan begitu hitung-hitungan operasi risiko tinggi dan sebagainya salah satunya supaya bisa makan adalah kita pasang metallic stenting ini kita pasang metallic stenting ini sehingga bisa makan lagi tumor quality of life-nya menjadi meningkat gitu ya gitu ini tadi dok skleroterapi hemoroid ini ambayan yang tadi sudah kita singgung bisa kita injeksi ya mungkin selain Pak Didi ya juga ini ligasi selain nah ini patologi OSG abdomen OSG kemudian fibroscan tadi dan seterusnya ya mungkin biopsi radio prevensi ablasi yang tadi kita singgung lagi ya oke biopsi aspirasi abscess kista hipar kista hipar gitu kemudian parasintesis ya ini alat-alat yang ada alat-alat yang kita punya barangkati teman-teman sekalian bisa ada bayangan jadi mungkin itu dok sekilas mengenai pelayanan di Muardi dok mungkin kita beralih ke Sobat Muardi yang bertanya ini Assalamualaikum Dokter Roti Yuli dari Mbak Wina Asri Mbak Wina Asri ya saya sudah endoskopi 6 kali dan kolonoskopi 6 kali saya penyintas autoimun dengan SLE surgeon syndrome RA HNP spondylosis kolitis IBD saya sering dirawat di Muardi terakhir Februari karena muntah darah dan melena dilakukan endoskopi hasilnya gastritis kronis sudah sangat erosif sangat parah dok kenapa setiap muntah selalu muntah darah dok padahal sudah minum obat rutin apa gastritis kronis yang erosif karena dari autoimun saya dok dan apa gastritis kronis bisa memicu terjadinya kanker lambung dan apa yang harus saya lakukan dok Matunun pertanyaannya komplek sangat ini ya ya komplek ini ya ya Mbak Wina Asri ya Waalaikumsalam Wb yang kita ketemu di udara ini jadi ya memang begini sobat sekalian pengobatan saluran cernak itu yang harus diobati juga adalah faktor-faktor atau yang harus diintervensi juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan saluran cernak tersebut ya jadi ya kebetulan sekali Ibu Wina Asri ini tadi sudah disampaikan ya selain ada gangguan saluran cernak itu ternyata ada gangguan autoimun yang mana obat-obatnya itu kontinu minum terus berkelanjutan gangguan autoimun itu sendiri itu juga berpengaruh pada saluran cernak jadi misalnya diare tadi kan sudah di kolonoskopi berulang ya itu nah gangguan di kolon ini juga memang juga terpengaruh oleh gangguan autoimun itu sendiri kita tahu semua bahwa gangguan autoimun itu suatu proses yang panjang yang panjang sekali nah untuk yang gastritis erosif itu memang bisa berulang terlebih karena pemacunya juga masih aktif ya masih aktif nah sehingga memang upper dan lower endoskopi kadang kita ulang pro-evalu pro-evaluasi pertanyaan yang terakhir tadi apakah bisa tumbuh ke arah ganas jawabannya itu sebetulnya iya iya jadi ya moga-moga ibu Wina tidak berkembang ke sana ya toh ada evaluasi yang periodik nah apa yang harus dikerjakan ya obat-obat rutin untuk autoimunnya jangan di stop sesuai dengan dawuh teman-teman jawat yang mandikani autoimun itu harus diobati nah kalau memang ada obat yang harus diminum dan memang ganggu lambung kalau itu harus diminum ya harus diminum nah lambung tetap dilandasi dengan obat-obat lambung sehingga erosi ini tidak terjadi terus-menerus semakin melebar begitu nah intinya segitu jadi memang terus pengobatan yang kontinu secara periodik nanti kita evaluasi memang begitu Bu Wina ya terima kasih sekali Dr. Yuli atas jawaban mungkin sudah cukup lengkap dan Bu Wina ini sudah sering kontrol juga ya artinya penjelasan setiap kali kontrol pasti akan diberikan penjelasan yang mungkin Bu Wina ini bisa bertanya lebih lanjut lagi mengenai keluhannya itu nanti pada saat kontrol selanjutnya ya kita bisa diskusi lagi Bu Wina kemudian ada lagi dok yang menanyakan mengenai masalah kista dok dok izin bertanya cara mencegah adanya kista bagaimana dan cara mengetahuinya kalau ada kista itu bagaimana dok ya ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang konkret ya Pak Titi ya konkret jadi sobat sekalian kista kista ini sampai sekarang kita juga tidak bisa tidak bisa menebak oh ini nanti tumbuh kista tidak bisa hanya saja memang kalau di keluarga itu ada yang pendirikan kista itu berkecenderungan ini bukan sakit keturunan bukan berkecenderungan nah kemudian di dekade 45 itu memang yang tadinya tidak ada kista ya itu kemudian tumbuh kista lah kista ketemunya kapan saat medical check up ya sehingga kalau usia 40 tahun ke atas itu medical check upnya sebaiknya juga dengan USG karena kista sendiri ya kista sendiri itu sering-sering tidak menimbulkan keluhan yang signifikan ya tidak mengiru pada waktu mendirikan check up di USG kok ada kistanya kista kadang-kadang di lever ada kistanya di ginjal ada kistanya kita niput dengan multikistik polikistik disis ya betul politik disis begitu sehingga cara mencegahnya bagaimana ya karena kita tidak tahu tapi sekarang juga kita tidak bisa tidak bisa mencegah serabai gitu jadi pada saat medical check up ya dok ya tentunya kalau medical check up itu yang sering kita periksa kan mesti gula darah kolesterol asam urat yang hubungannya dengan kemakmuran dan makanan ini dan memang banyak sekali jadi itu sehingga USG menjadi penting ya Pak jadi lebih-lebih kalau usia kepala empat ke atas karena selain mungkin ketemu kista beda yang kiri ketemu perlemakan hati nah perlemakan hati ini menjadi penting sekali untuk kita cermati karena kejadian semakin banyak dan anu ya Pak Didi ya kita sudah menemukan beberapa case tumor liver penyebabnya adalah perlemakan hati jadi ada tumor liver ya doang kemudian kita cari penyebab apakah ada infeksi virus hepatitis B atau C ternyata tidak ada gitu ya yang lain juga tidak ketemu ternyata memang ke arah veter liver sehingga sehingga veter liver sekaligus sobat untuk mengingatkan bareng-bareng kalau medical check-up sebaiknya dicermati di evaluasi secara periodik begitu ya kemudian ada satu lagi pertanyaan mungkin yang terakhir ya Mbak Meriah kemudian ini dari Mbak Niken dok bulan Januari saya muntah-muntah dalam satu hari lebih dari sepuluh kali setelah muntahnya diobati saya diare sampai tiga pekan saya ke poligastro dianjurkan untuk kolonoskopi karena sebelumnya sudah pernah endoskopi dari atas pada endoskopi yang dari atas itu hasilnya GERD dengan difficult emptying gastritis erosif dan duodenitis tapi karena kondisi saya yang masih belum stabil saya adalah autoimmune systemic sclerosis surgeon syndrome vascularitis saya masih menjalani persiapan untuk kolonoskopi seperti check lab tapi baru dua pekan ini saya muntah darah Alhamdulillah sudah diatasi muntah darahnya tapi sampai tadi malam masih muntah-muntah pertanyaan saya apakah saya lanjutkan persiapan untuk kolonoskopi atau kembali ke poligastro dahulu untuk melaporkan ke dokter di poligastro kondisi saat ini yang masih muntah-muntah dok ya kalau memang masih mutah mutah lebih-lebih ada mutah darah paling bijak adalah untuk kita evaluasi mutahnya ini bila perlu bila perlu malah upper endoscopy juga kita evaluasikan karena ada mutah darah itu mesti HB di cek jadi datang ke poliklinik nanti sekaligus untuk evaluasi HB-nya kalau memang HB-nya turun banyak kan harus ditambah atau kalau memang di rumah berisiko mutah-mutah lagi mondok mondok di rumah sakit kemudian kita evaluasi begitu Mbak Lina jadi mungkin yang paling bijak begitu ya Mbak Didi yang paling penting adalah perbaikan kondisi dulu kemudian apalagi ada penyakit dasar autoimun takutnya terjadi relapse dan mungkin apakah ini kaitannya adanya pas kulitis di pesenterika sehingga terjadi mutah darah mungkin itu kemudian ada lagi dok saya punya mah dan sudah bulat balik ke dokter tiga bulan saya berhenti kontrol kemudian kemarin saya mutah dan ada darahnya apakah sakit mah saya perlu terapi lain selain obat dok iya iya terima kasih pertanyaan yang konkret sekali ini salah satu indikasi endoskopi adalah kalau kita sudah punya sakit mah kemudian kita sudah berobat enak kumat lagi berobat enak kumat lagi berobat enak kumat lagi nah sesungguhnya yang harus dicisa dari sobat sekalian kita mengobati sakit mah tadi atau lebih populer kan sekarang banyak orang yang merasa sakit gert itu pengobatan ini masih berdasar simptom diobati berdasar keluhan yang ada sesungguhnya menjadi penting untuk memastikan sebetulnya penyebab mahnya apa jadi teman sobat sekalian barangkali juga bermakna sobat sekalian yang lain kalau sakit mah berulang berulang tidak usah menunggu mutas darah itu evaluasi endoskopi salah satu indikasinya itu mah yang belum di endoskopi kita punya label begini dyspepsia uninvestigated jadi uninvestigated dyspepsia memang di guideline pengobatannya adalah symptom based hanya saja perlu juga diketahui sesungguhnya penyakit yang mendasari sakit apa saya itu apa sih tahunya apa ya di upper endoskopi karena upper endoskopi tadi salah satu penyakitnya endoskopi dengan ditemukan oh ternyata kelainannya ini sehingga strategi beropatannya adalah lebih jelas lebih jelas nah untuk Mbak Lina yang memang sudah mutas darah memang sebaiknya di endoskopi salah satu indikasi endoskopi adalah mutas darah dan mutas darah tadi di keterangan awal itu termasuk alam sintom tanda bahaya jadi walaupun mutas darahnya itu sedikit sobat sekalian itu sebaiknya dipastikan sebabnya itu apa dengan upper endoskopi sehingga mendapatkan penanganan yang lebih jelas lebih jelas mungkin begitu ya Pak apalagi ini sudah 3 bulan juga ya betul sudah 3 bulan kemudian apa pantangan makan ini yang paling penting bagi sobat Muardi ini sering ditanyakan iya iya betul sekali pantangan makan kalau sebetulnya kalau bisa dirumuskan secara garis besar adalah yang merangsang saluran cerna yang merangsang saluran cerna itu yang pedek yang kecut kemudian yang kedua itu yang sulit dicerna atau bahasa Jawa ini alat-alat iya gitu itu karena kalau sulit dicerna atau alat itu terlalu membebani saluran cerna pekerjaan berat untuk mencerna nah betul daging anu sobat sekalian daging itu bisa dimasak sehingga empuk sehingga daging boleh tidak apa-apa cuman mesti dimasak empuk sehingga hancur di mulut nasi itu mudah dicerna sehingga ada jagungan saluran cerna tidak harus bubur nasi boleh cuman harus dikunyah lembut sehingga gitu nah gitu jadi mudah dicerna tidak terlalu merangsang ada satu lagi sobat sekalian kalau memang tipenya itu gambang kembung gambang kembung kita nyebutnya dismutilite nah itu makanan-makanan yang menghasilkan gas agak banyak itu sebaiknya di hindari ya iya betul di hindari apa itu kan cukup populer sekali misalnya kopis yang bagus kemudian nongkok durian kalau durian itu ano termasuk yang ano tadi mengiritasi iya iya betul sehingga saya sendiri sobat sekalian kalau memang perut kita itu pekaya kok diajak makan durian mau boleh mau cuman 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 ngambil satu agak menjauh kalau tidak menjauh nanti ngambil lagi lah itu emasnya kaum kumat tapi kalau hanya satu gitu kan biasanya enggak apa-apa biasanya kuat begitu iya demikian sobat muwadi ya karena waktu kita sudah di durasi satu jam lebih sedikit ya mungkin dari banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau dokter yuli cukup ataupun memberikan informasi yang cukup banyak bagi kita mengenai apa sih pelayanan endoskopi hepatologi ya bagi saluran pencernaan ya dok ya mungkin sebelum kita tutup sedikit dari dokter yuli mungkin memberikan outline ataupun take home message bagi sobat muwadi silakan ya terima kasih sobat-sobat sekalian kami di muwadi itu divisi gastroenterohepatologi ya itu sudah dapat memberikan pelayanan yang cukup komplit ya jika sobat sekalian apabila ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gastroenterohepatologi silakan datang ke kami ke bagian divisi gastroenterohepatologi untuk bisa kita diskusi bersama kita cek kita pastikan penyebabnya kemudian kita treatment kita obati sesuai dengan yang dibutuhkan khususnya untuk teman-teman yang misalnya sakit kuning sakit kuning jangan ragu-ragu untuk datang ke divisi gastroenterohepatologi ilmu penyakit dalam muwadi untuk didiagnosis dan diobati secara proporsional mungkin begitu ya terima kasih sekali dokter yuli bagi sobat muwadi yang mungkin belum astara langsung mengikuti streaming pada siang hari ini hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di facebook dan youtube rsud dokter muwadi jangan lupa like follow dan subscribe share akun media sosial kita rsud dokter muwadi di facebook instagram maupun youtube ya sebagai penutup rsd dokter muwadi selalu menjaga komitmen untuk apa memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna terlebih lagi dengan sesuai topik pada siang hari ini mengenai pelayanan di bidang saluran pencernaan dan hepatologi dan begitu banyak manfaat yang didapat bagi sobat muwadi dengan pelayanan dan alat-alat yang sudah cukup canggih di muwadi bisa dipergunakan untuk peningkatan kesehatan bagi sobat muwadi semua terima kasih selamat siang sampai ketemu lagi di acara ghosting berikutnya terima kasih terima kasih